Sudah menikah 10 tahun, saya sudah tidak memiliki rasa cinta. Ah, ini masalahnya. Saya sudah tidak memiliki rasa cinta pada suami saya. Karena suami saya setiap menyelesaikan masalah selalu kasar, menghina, bentak, bahkan mukul. Lempar barang ke kepala. Tiap bulan pasti ada. Bicara baik-baik dan senyum juga masih suka dibentak. Apakah saya berdosa jika saya sudah tidak mencintainya? Begini, saya tarik nafas dulu ya. Pertama, saya ucapan selamat kepada ibu. Allah titipkan pria itu kepada ibu, bukan perempuan lain. Dan hebatnya ibu bertahan dengan 10 tahun. Dibentak-bentak, dilempar. Anda bayangkan, perempuan lain mungkin dilempar sehari, sudah tidak kuat. Ibu 10 tahun itu. Luar biasa. Saya ucapan selamat yang dipilih ibu, bukan perempuan yang lain. Berarti ada hikmah terbesar yang ingin Allah berikan kepada ibu. Seperti Allah titipkan fir'aun kepada Asia. Karena yang kuat cuma Asia, yang kuat cuma ibu. Bukan perempuan yang lain. Karena itu dititipkan kepada ibu. Karena ada nilai-nilai kemuliaan yang tidak ibu bayangkan sebelumnya. Pertama, teman-teman sekalian, perhatikan sini. Rumah tangga itu bagian dari dakwah. Bukan sekedar dakwah biasa, tapi bekal untuk mencari kemuliaan akhirat. Lihat sini. Rumah tangga itu sesungguhnya bekal berpartner bekerjasama untuk mencari kemuliaan akhirat. Tapi banyak orang keliru kemudian, menggunakan dan mengelola perangkat akhirat ini, sehingga melihatnya hanya sekedar kebutuhan dunia saja. Maaf, baik suami atau istri kadang-kadang memandang kehidupan rumah tangga hanya sekedar untuk memuaskan kebutuhan pasangan. Mengeluarkan hasrat cinta. Mendapatkan kebutuhan dunia. Cuma di situ saja. Padahal prinsip pertama ketika antum rumah tangga sudah turun ayat. Anehnya ayat itu sering dikutip di surat undangan. Yang paling aneh, yang diundang suruh baca, yang ngundang gak baca. Quran surah ke-30, ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَا إِنَّ فِذَلِكَ لَا آيَاتِ لِكَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Kalimat pertamanya, inna. Awas. وَمِنْ آيَاتِهِ Ayat. Jama' dari kata ayat. Apa itu ayat? Ayat itu diantara tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Jadi kita itu diberikan wasilah berumah tangga. Tujuan pertamanya, untuk membangun kedekatan dengan Allah. Supaya semakin dekat dengan Allah. Kalau ada orang berumah tangga, tidak dekat dengan Allah, ada yang salah rumah tangganya. Ada yang tidak tepat di dalamnya. Nah menariknya, setiap pasangan itu nanti akan dipasangkan oleh Allah SWT. Untuk saling membuat keduanya itu bisa mendekat kepada Allah SWT. Ada yang tugasnya sampai selesai berumah tangga. Salah satunya meninggal. Ada yang sampai perpengahan kepada Asia, seperti Asia dengan Fir'aun. Asia ditugaskan oleh Allah berumah tangga dengan Fir'aun. Di antara dakwahnya ngajak Fir'aun, ayo. Ayo mendekat kepada Allah. Ayo mendekat kepada Allah. Apa yang diterima? Hardikan. Siksaan. Ancaman. Yang terakhir eksekusi. Cuman Asia paham. Yang ditugaskan kepada saya adalah, bagaimana caranya saya mengajak suami supaya dekat dengan Allah. Hebatnya, Allah tidak akan pernah pasangkan seseorang kalau tidak memiliki tugas yang sejajar satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang, Allah yakin. Karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu. Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain. Apa yang ibu dapatkan dari situ? Bukankah dalam setiap makian ada kesabaran? Bukankah dalam setiap hinaan, disitu ada ketawakan? Bukankah sejak saat itu ibu rajin tahajud? Bukankah sejak saat itu ibu rajin berdoa? Ingat baik-baik, setiap interaksi suami dengan istri, disana ada peluang pahala-pahala yang bisa didapatkan. Makanya kata parang ulama, ketika anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar itu yang pertama. Bersabar coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi anda. Lihatnya pahala dulu. Ini poin pertama. Jadi kalau anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya, karena saya mampu dan ada misi dakwah disini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam kesan untuk mendapatkan surga saya. Kalau cara berpikirnya, bukan berpikir yang, maaf, intimidatif, tapi berpikirnya pada yang positif, Allah sedang menguji saya, maka anda akan merespon dengan penuh semangat untuk memperbaiki diri lagi. Ini bagian yang pertama. Ya, ibu bukan orang pertama, karena zaman dulu pun sudah ada yang seperti itu. Ada. Ini kebalik bu, istrinya yang susah. Suaminya sabar. Dilayani, dilayani, dilayani. Ketika tetangganya mengadukan, ini kisah nyata. Ketika tetangganya mengadukan, kenapa engkau bertahan dengan perempuan seperti itu? Dia kan gak baik. Langsung dia menyelah. Akhir kerim, berpikirlah yang mulia. Allah sudah dekatkan surga ke rumah saya, kenapa engkau mencoba menjauhkannya? Lihat cara berpikirnya. Allah sudah mendekatkan surga ke rumah saya, kenapa engkau berpeluang menjauhkannya? Jangan jauhkan. Karena dia melihatnya, ini sebagai surga saya nih. Dia titipkan kepada saya, saya bisa melayani dia. Dia marah, saya dapat kesabaran. Saya doakan dia. Nah, dia berpikir dengan marahnya, pahala diberikan. Pahala diberikan. Dan dia merasa, oh ini mungkin Allah tugaskan kepada saya untuk merubah dia. Sampai titik kesanggupan saya. Kalau sampai saya meninggal, berarti di situ akhir pengabdian saya. Kalau di jalan dia membuat saya jauh dari Allah, dilarang sholat, dilarang ini, dilarang itu. Maka Allah turunkan syariat yang berikutnya. Apa itu? Ada mediasi. Quran surah ke-34. Komunikasi dulu. Kalau sudah kurang baik, coba berpisah sementara waktu untuk saling merenung. Kalau juga belum ada solusinya, kemudian beri pelajaran yang membuat mengerti. Ketika tidak dimasakkan bagaimana responnya. Ketika dipisahkan bagaimana responnya. Kalau masih belum mengerti juga, cari orang baik untuk menyatukan. Ayat 35-nya. Lihat baik-baik. Wain khiftum syikokobainihima fafaftoh hakaman min ahliwa hakaman min ahliya. Kalau semua sudah ditempuh, Allah kasih jalan keluar. Tugas kamu selesai sampai di sini. Ya, silahkan kerjakan, tingkatkan ibadah yang lain. Mungkin suami kamu akan mendapatkan pencerahan dari yang lain. Semua jalannya ada. Tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah, mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya. Tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya. Kalau cara berpikirnya begitu, nyaman. Ada yang ditukar, bu. Suaminya. Maaf ya, dibanding saya. Wah, masih ganteng tengkuis itulah pokoknya. Istinya cantik luar biasa, dibanding ibu masih cantik dia. Anda kebayang gak? Jadi suaminya cantik luar biasa. Cantik, indah. Maaf, istinya. Istinya cantik. Gara-gara antum sih, kenal Firaun. Istinya cantik luar biasa. Cantik, elok, indah. Kalau ditatap, wajah tidak berpaling, mata tidak berkedip. Suaminya, dibanding saya, masih ganteng tengguis itu. Gak usah, pada diri sendiri. Pokoknya jauh lah pokoknya. Anda tahu apa yang terjadi, teman-teman? Tiba-tiba, suaminya bertemu dengan istri. Istri sudah dandan tuh. Lihat-lihat cara berkehidupannya. Dia layani sepenuh hatinya. Begitu melihat, mengong begini. Tiba-tiba istrinya berkata, sayang, kamu kenapa? Ya, zauji, maja bikin. Kamu kenapa? Kata suaminya, aku bersyukur. Allah titipkan perempuan secantik engkau dalam kehidupanku. Sehingga aku tak mampu berpaling darimu. Masya Allah. Kata istrinya, sayang, kita berdua akan ke surga. Kita berdua akan ke surga. Suaminya bingung. Kata suaminya, kok bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur dengan titipan Allah aku padamu. Aku bersabar dengan titipan Allah kamu kepada aku. Bahasanya enak ya? Walaupun nyelaki, tapi enak. Tapi gak ada yang marah. Ketawa keduanya gitu. Ketawa keduanya. Jadi barangkali, barangkali, dalam hal demikian pertama, Ibu melihat dari sisi uhrawinya dulu. Ya, Asia bisa sabar, pelajari kisah Asia. Barangkali Allah titipkan dia kepada saya. Mungkin untuk mendapatkan surga saya. Ibu bisa pilih itu. Ibu berjuang. Kalau mungkin, dalam perjuangan itu, membahayakan secara fisik, mulai menyakiti fisik, mulai melukai, tidak mampu bertahan di situ, maka ulama memberikan jalan keluar. Baik ya? Dari ayat-ayat Al-Quran yang diberikan. Apalagi kalau sudah mencegah untuk mendekat kepada Allah. Maka hukum pernikahan nanti bisa turun. Dari mulai sunnah, kalau sudah berbahaya kepada fisik, terancam jadi makroh. Kalau sudah menjauhkan dari Allah, atau nyawa terancam jadi haram hukumnya. Haram. Maka dalam agama nanti bahkan ada fasah namanya. Fasah itu dipisahkan oleh hakim. Dipisahkan. Supaya mendapatkan kenyamanan-kenyamanan tersendiri. Tapi di balik itu semua, sempurnakan dulu perjuangan ibu kepada Allah, sehingga nanti ketika ibu disoal di hari kiamat nanti, kenapa kamu begini? Ibu bisa menjawab, Ya Allah, aku telah sabar menerima titipan darimu, dengan perjuangan yang telah aku maksimalkan. Kalau itu belum bisa memasukkan aku ke dalam surgamu, maka boleh memberikan syafaatmu dengan segala kesabaran yang telah aku berikan hanya untukmu. Paham ya? Baik. Nanti kalau besok-besok seperti itu lagi, dengan yang pelan, malam-malam ibu bangun caranya. Doakan. Setuju kepada Allah. Doakan. Minta. Ya Allah, engkau tidak titipkan suami ini kepada yang lain, tapi kepada aku. Dan aku mau ngetahui bahwa engkau lebih sayang kepada hambamu dengan siapapun yang ada di muka bumi dan langit ini. Maka mohon dengan segenap sayangmu, Ya Allah, sentuh hatinya untuk berubah. Berikan kelembutan pada jiwanya. Minimal mohon, Ya Allah, jadikan sebelum kami menghadap kepadamu, pasangkan kami dalam mawadah, sakit dan rahmat. Bangun, bangun, bangun. Saya yakin dari sekian yang bangun itu akan ada perubahan dan dampak dalam kehidupan. Saya berdoa. Semoga Allah muliakan ibu dan keluarga ibu dan pasangkan dalam kemuliaan. Insya Allah.